Hei, 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 turut, turut! Laga uji coba Persipura melawan Persita di Stadion Indomilk Arena Tangerang berujung kericuhan. Awalnya pertandingan berjalan normal, gol pertama diciptakan oleh pemain Persita di menit ke-12. Unggul 1-0 tim berjuluk pasukan Cisadane itu kembali menambah keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-15. Meskipun sempat menuai protes dari pemain Persipura, namun wasit tetap menunjuk titik tengah sebagai tanda gol tidak dianulir. 2-0 untuk keunggulan Persita Tangerang. Memasuki menit ke-36, Tuan Rumah kembali menambah keunggulan melalui tendangan bola pelanggaran dari luar kotak 16. Skor 3-0 untuk keunggulan Persita bertahan hingga babak pertama selesai. Memasuki babak kedua, Persipura mulai meningkatkan tempo serangan. 53 menit pertandingan berlangsung, gelombang serangan mutiara hitam akhirnya berbuah finalti. Skor berubah menjadi 3-1 untuk keunggulan Persita. Memasuki menit ke-66, laga uji coba di markas Persita ini berubah menjadi kericuhan. Akibat kericuhan ini, kedua manajemen dari Persita maupun Persipura, sepakat untuk tidak melanjutkan sisa waktu pertandingan. Saya bicara bahwa saya sangat kecewa. Karena apa? Seandainya kita melakukan hal yang sama dalam level FG, kita bisa di-disqualifikasi atau kita bisa dihukum seumur itu. Seperti sudah pernah terjadi dengan salah satu sahabat saya dari Persebaya, Mursi Defendi. Hal yang sama yang saya tidak mau terjadi. Makanya tadi saya sangat malu sebagai pemimpin tim ini. Itu salah satu buktinya bahwa saya tidak mampu membina tim ini dengan baik sampai saat ini. Sampai memang kita bisa lepas kontrol. Ya, melalui akun Instagramnya, Jackson juga menyampaikan permohonan maaf untuk penikmat sepak bola Indonesia. Tim Liputan, Video Papua. Tim Liputan, Video Papua.